Eh, udah mulai, sorry, 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 ulang, 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 ulang. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Tamara. Nah, kali ini aku bakal kasih tau kalian, buat kalian nih yang suka cari-cari di mana sih segitiga di Adobe Illustrator, pasti nggak ada yang pernah ketemu ya. Kalau kalian nonton video ini, pasti kalian nggak tahu nih, di mana letak segitiga di Adobe Illustrator. Nah, sekarang aku mau kasih tau kalian, di mana tempat persembunyian segitiga di Adobe Illustrator. Tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, kali ini aku udah punya artwork baru lagi, tetap square ya teman-teman, karena lebih enak aja dilihat kalau square. Nah, sekarang aku mau ngasih tau kalian di mana sih tempat persembunyian dari segitiga di Adobe Illustrator. Mungkin teman-teman udah pada tau kalau kita disini punya shape tool ya. Nah, di shape tool ini kita punya ada banyak nih. Ada rectangle, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, ada star, ada flare. Jadi ada banyak ya disini teman-teman. Nah, kalau biasanya umumnya kita pakai rectangle atau ellipse, sekarang kita mau cari nih segitiga. Kalau misalnya kita pakai rectangle, bisa sih mau bikin segitiga misalnya kayak gini. Terus kita potong misalnya. Kita potong ujung sini sama ujung sini. Udah bisa jadi segitiga sebenarnya teman-teman. Nih, itu udah segitiga. Gini ya, tuh udah segitiga. Tapi kan ribet ya, terus kayak nggak bebas aja kita bikinnya. Masa harus seperti ini? Sedangkan kita butuh ya langsung segitiga aja. Kalau ellipse, kita bisa langsung lingkaran. Gini, ya kan? Masa segitiga nggak ada sih? Teman-teman udah ada yang pernah nemuin belum? Kalau teman-teman nonton video ini, berarti teman-teman juga sedang kebingungan nih mencari segitiga ada di mana. Jadi, segitiga itu bersembunyi di polygon tool, teman-teman. Jadi, kita aktifin dulu polygon tool. Gini. Sekarang kita bikin ya, polygonnya. Kita tekan shift biar simetris. Seperti ini. Loh, kok nggak segitiga? Kok ini ada segitiga ya? Bukan segitiga nih, gimana nih? Jadi, teman-teman, kita di sini menggunakan polygon tool bisa merubah sisi yang ada di polygon tool. Nah, kita aktifkan dulu si polygonnya. Kemudian kita pergi ke option bar di atas ini. Kemudian kita pilih shape, teman-teman. Shape properties. Dan di sini kita bisa pilih, teman-teman. Di sini ada polygon side count. Jadi, sisinya ini bisa kita sesuaikan. Ini mau banyak. Makin banyak, semakin banyak nih. Maksimal ada 20 sisinya, teman-teman. Kemudian kita juga bisa kecilkan sisinya semakin sedikit. Jadi, tiga sisi aja. Dan kita menemukan segitiga. Ya kan? Nggak bohong kan aku kalau segitiga itu ada, teman-teman. Dan aku tahu letak persembunyiannya. Nah, jadi kita di sini sudah menemukan segitiga, teman-teman. Gampang kan? Jadi, dia bersembunyi di polygon tool. Nanti, teman-teman, kalau mau buat segitiga, tinggal pakai polygon tool aja. Itu cara satu. Jadi, ada cara lain untuk menemukan segitiga, untuk membuat segitiga menggunakan polygon tool. Yaitu dengan... Aku hapus dulu. Kita bisa membuatnya langsung aja. Kita klik polygon toolnya. Kita aktifkan. Kemudian kita drag. Saat kita drag ini, teman-teman. Kita bisa menekan keyboard kita. Panah atas atau panah bawah. Panah atas itu untuk menambah sisinya. Dan panah bawah itu untuk mengurangi sisinya, teman-teman. Jadi, kita kecilin sampai kecil banget. Nah, sampai terakhir, dapat tiga sisi dan kita menemukan segitiga. Jangan lupa klik shift untuk biar simetris, ya, teman-teman. Tidak terdistorsi. Nah, ternyata selain dari kita menggunakan panah atas dan panah bawah, serta menggunakan shape yang ada di option bar, kita juga bisa merubah sisi dari polygon itu dari sini, teman-teman. Nih, kan ada garis biru di sini, ada box-nya di sini. Di sini, teman-teman bisa lihat, ada plus minus. Teman-teman bisa tarik ke atas, ke bawah untuk merubah sides-nya. Jadi, ini misalnya 8 sisi, atau kita mau merubah menjadi 7 sisi, dan seterusnya. Jadi, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Tidak usah bingung-bingung lagi, nih. Kita mau bikin square pun bisa ternyata di sini, ya. Karena sisinya ada 4, ini segi 5. Gitu, teman-teman. Oke, udah ketemu kan sekarang segitiganya? Silahkan dipraktekkan, silahkan mencari sendiri. Semoga ketemu ya. Harusnya sih ketemu ya. Kalau kalian udah punya polygon tool di sini, pasti kalian bisa menemukan segitiganya. Oke deh, selamat mencoba. Nah, gimana? Udah ketemu kan segitiganya? Udah tau kan di mana letak persembunyian si segitiga itu? Jangan sampai ketipu lagi, ya. Di Adobe Illustrator ada kok segitiga, ya, teman-teman. Jangan bingung nyari dia kemana. Karena kita nggak lagi main hide-and-seek, nih. Oke deh, teman-teman. The last I say, thank you for watching, and see you on the next keseluan video-video lainnya. claro. Terima kasih. selamat menikmati